Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih soal kosongnya. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan pembelajaran perkuliahan meskipun kita laksanakan secara virtual. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat dalam melaksanakan perkuliahan. Oke, kita lanjutkan perkuliahan kita. Kita lanjutkan perkuliahan kita, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang metode Big M. Metode Big M ini merupakan kelanjutan. Kelanjutan dari, bukan kelanjutan sih sebenarnya, tapi maksudnya setelah metode simplex maka kita belajar terkait dengan metode Big M ini. Sebenarnya ketika kita menggunakan metode Big M, ada karakteristik tertentu. Kenapa kita menggunakan metode Big M? Atau mungkin pertanyaannya dibalik, apakah tidak cukup kita menggunakan metode simplex? Kita menggunakan metode Big M, itu seperti yang saya sudah sampaikan pada video sebelumnya, saya sampaikan di situ bahwa dalam bukunya Taha, Pak Taha, dikatakan bahwa kita menggunakan metode Big M, itu menakala dalam suatu formulasi atau problemnya, kita mendapatkan atau menemukan ada constraint dengan persamaan atau ada constraint dengan lebih besar ataupun sama dengan. Sehingga dengan constraint yang seperti itu, maka kita tidak mendapatkan, tidak bisa menambahkan setiap variable di situ. kalau dengan metode simplex yang sebelumnya, itu maka dalam contoh ready mix, maka kita dapatkan bahwa semuanya constraint itu menggunakan pertidaksamaan kurang dari ataupun sama dengan. Sehingga semua constraint itu bisa kita tambahkan setiap variable di situ. Tetapi bagaimana ketika permasalahannya adalah persamaan, constraint-nya, atau constraint-nya adalah lebih besar ataupun sama dengan. Ketika constraint-nya adalah lebih besar ataupun sama dengan, maka kita menambahkan yang disebut sebagai slack as a risk, disebut sebagai surplus variable. Surplus variable, bukan slack variable. Sehingga di sini, dalam menggunakan metode Big M, maka kita tambahkan yang disebut sebagai artificial variable, di mana artificial variable itu berperan ataupun berfungsi sebagai slack variable. Jadi ketika constraint-nya itu adalah bentuk persamaan, atau lebih besar ataupun sama dengan, maka kita menambahkan artificial variable, kita menambahkan artificial variable, yaitu notasinya RI, di mana artificial variable itu nanti berperan ataupun berfungsi sebagai slack variable. Sama seperti ketika dalam kasusnya ready mix. Kemudian, kita menggunakan metode Big M, di mana artificial variable ini tadi, RI ini tadi, kita berikan penalti, kita berikan nilai yang sangat besar, makanya dikatakan sebagai metode Big M, kita berikan nilai yang sangat besar, kemudian kita berikan penalti padanya, sehingga nanti pada iterasi-iterasi berikutnya, artificial variable ini akan hilang, sehingga tidak merubah pada formulasi permasalahan aslinya. Jadi sebenarnya kita tambahkan artificial variable, maka tapi nanti di akhir-akhir, iterasi begitu, artificial variable itu nanti akan kita berikan penalti, kita berikan penalti sehingga dia nantinya pada iterasi berikutnya, dia bisa hilang, dalam perhitungan. Sehingga tidak merubah linear programming problem yang original. Jadi, artinya dalam metode Big M ini, kita masih menggunakan konsep-konsep terkait dengan metode simplex, terkait dengan misalnya kita menentukan enter variablenya, kemudian divin variablenya, kemudian basic non-basic variablenya, kemudian kita menentukan optimality conditionnya seperti apa, sama persis. Optimality conditionnya sama persis. Sehingga juga gauss-juden operationnya seperti apa, sama persis. Sehingga dalam hal ini, sekalian mahasiswa semuanya harus sudah di luar kepala, terkait bagaimana menggunakan metode simplex, sebelum belajar tentang metode Big M. Artinya kalau metode simplex-nya masih belum paham, nanti metode Big M-nya juga barangkali akan kesulitan. Karena sebenarnya itu merupakan kasus khusus. Jadi, metode Big M itu kita gunakan dalam berkait dengan kasus khusus. Sehingga kasus khusus, di mana sebenarnya kita kelanjutan dari metode simplex itu. Sehingga kalau misalnya kalian dalam metode simplex belum bisa, atau belum paham, mati agak kesulitan. Sehingga saya harapkan kalian benar-benar paham tentang metode simplex, sehingga ketika menggunakan metode Big M, itu jauh lebih mudah. Hanya saja itu tadi, ada beberapa karakteristik, kapan kita menggunakan metode Big M. Tidak cukup dengan menggunakan metode simplex. Jadi, kita menggunakan metode Big M, manakala constraint yang ada dalam linear programming problem itu, ada constraint dengan persamaan, atau ada constraint dengan lebih besar, ataupun sama dengan. Sehingga di situ kita menambahkan artificial variable RI pada constraint tersebut, dan juga pada fungsi objektifnya. Kita berikan penalti pada fungsi objektifnya, dengan menambahkan M, suatu konstanta yang sangat besar. Sehingga nanti pada iterasi berikutnya, dengan iterasi dan komputasi yang ada, perhitungannya ada, kita berikan penalti, sehingga nanti dia akan hilang dalam perhitungan tersebut. Begitu kurang lebih. Jadi, itu konsep dari metode Big M. Sebenarnya ketika kita menggunakan artificial variable, tidak hanya Big M. Tapi ada juga two-phase. Nah, nanti setelah Big M ini kita bahas, nanti kita akan mempelajari juga seperti apa two-phase itu. Two-phase method. Baik, jadi di sini akan saya jelaskan secara detail bagaimana kita menggunakan metode Big M. Saya ulangi sekali lagi di sini, bahwa metode Big M sebenarnya itu adalah hampir sama dengan metode simulasi. Terkait dengan bagaimana menentukan enter variable, living variable, basic non-basic variable, berapa jumlahnya, kemudian kita melentukan apa lagi, optimality condition, go student operation. Di sini, pada kasus yang saya sampaikan dalam video sebelumnya, ini sama persis, hanya saya tunjukkan bagaimana cara kita melakukan komputansinya seperti apa. Oke, kelihatan ya, di sini ya. Oke, baik. Oke, baik. Jadi di sini, pada, apa namanya, contoh kemarin ya, kepada canji di dalam video, dalam PowerPoint yang saya berikan ya. Oke. Oke, baik. Jadi di sini minimize, ya, minimize, minimize, Z sama dengan, ya, 4X1 plus X2, gitu ya. Kemudian, concernnya adalah, 3X1 plus X2 sama dengan 3, kemudian 4X1 plus 3X2 lebih besar ataupun sama dengan 6, X1 plus 2X2 kurang dari ataupun sama dengan 4. Nah, di sini X1, X2 lebih besar dengan 6. Nah, di sini kita lihat ya, bahwa concernnya ada 3, ya, concernnya ada 3. 3, kemudian di sini fungsinya, objektifnya adalah minimasi, fungsinya minimasi, ya. Oke, baik. Nah, di sini kita lihat, concern yang pertama, concern yang kedua, dan concern yang ketiga di sini. Nah, ini kalau kita, apa namanya, kita lihat, yang memenuhi untuk, yang memenuhi kalau kita menggunakan metode simplex saja, itu hanya concern yang ketiga. Sebenarnya concern yang pertama, dan kedua, ini tidak memenuhi kalau kita hanya menggunakan metode simplex, ya. Karena di sini melibatkan, apa, sama dengan dan lebih besar, atau lebih besar atau sama dengan. Sehingga di sini tidak memenuhi kalau kita hanya menggunakan metode simplex. Sehingga di sini, kita perlu menggunakan metode yang lain. Dalam hal ini adalah metode big N, ya. Nah, baik. Jadi di sini kemudian, kita translatekan dahulu, ya. Menjadi persamaan. Sehingga di sini menjadi 3x1 plus x2, sama dengan 3. Kemudian 4x1 plus 3x2. Ini lebih besar ataupun sama dengan. Sehingga kalau misalnya kita mau merubah menjadi sebuah equation, maka kita tambahkan yang disebut surplus variable. Misalnya adalah x3 di sini, sama dengan 6. Kemudian di sini x1 plus 2x2, kurang dari ataupun sama dengan. Sehingga di sini untuk merubah menjadi equation, maka kita bisa menambahkan yang disebut sebagai select variable. Di sini berarti ditambah dengan x4. Sama dengan 4. Baik. Jadi di sini kalau kita lihat, yang menjadi select variable, yang menjadi select variable hanya x4. Sementara di sini tidak ada, di sini juga tidak ada. Nah, pada kasus yang seperti ini, maka kita tidak bisa menggunakan simple method. Maka kita perlu menggunakan yang disebut sebagai salah satunya, metodenya disebut metode Big M. Dalam metode Big M, maka kita menggunakan yang disebut artificial variable. Kita introduce, kita tambahkan yang disebut artificial variable di sini. sehingga di sini, sehingga di sini, maka kita tambahkan, terlihat ya. Sehingga di sini akan menjadi 3x1 plus x2. Nah, di sini kita tambahkan disebut sebagai R1. Dimana R1 ini berfungsi sebagai select variable pada concern yang pertama. Jadi, x1 berfungsi sebagai select variable pada concern yang pertama. Kemudian di sini 4x1 ditambah 3x2 dan x3 plus R2. Sama dengan 6. Kemudian di sini, karena sudah ada select variable untuk concern yang ketiga, maka kita tidak perlu mengambahkan lagi adanya select variable. Baik, jadi di sini sudah ada, kita tambahkan artificial variable R1 dan artificial variable R2. Gitu ya. Oke. Di sini berarti sudah ada semuanya. R1, R2 berfungsi sebagai select variable, kemudian x4 juga sudah merupakan select vari variable. Nah, kemudian bagaimana dengan objektif fungsinya? Karena di sini, di sini kita ada berapa variable? x3, x3, x4, r1, dan r2. Oke, ada 6 variable. Jadi, sekarang kita punya 6 variable. Sehingga di sini minimized-nya. Di sini, 4x1 plus x2. Begitu. Kemudian di sini kita tambahkan. Di sini bisa kita tuliskan kompleknya ya. 0x3 ditambah 0x4. Ditambah, nah, di sini. Perut diperhatikan ya. Karena dia minimasi, karena dia minimasi, maka ketika kita menggunakan metode BICM, karena kita menggunakan metode BICM ya, karena kita menggunakan metode BICM, maka ketika kasusnya maksimasi, atau kasusnya minimasi, ketika kasusnya maksimasi, maka yang kita tambahkan itu di objektif koefisien. Jadi, di sini ini disebut sebagai apa? Objektif koefisien. Ini disebut sebagai objektif koefisien. Jadi, di sini pada maksimasi, maka objektif koefisien yang kita tambahkan itu adalah minus M. Minus M. Untuk artificial variable. Sebaliknya pada kasus minimasi, itu adalah positif M. Pada kasus minimasi adalah positif M untuk objektif koefisien pada artificial variable. Sehingga di sini kalau kita tuliskan, maka di sini akan menjadi, ditambah, maka di sini, M R1 ditambah M R2. Jadi, objektif function-nya menjadi seperti ini. 4X1 plus X2 plus 0X3 plus 0X4 plus M R1 plus M R2. Bu, kenapa di sini plus M R1 plus M R2? Karena kasusnya minimasi. Minimasi kita tambahkan plus M. Tapi misalnya in case kalian mendapatkan di sini kasusnya maksimasi, misalnya ya, misalnya kasusnya maksimasi, maka kalau kasusnya maksimasi, maka harus menjadi apa? Minus M R1 minus M R2. Itu pada kasusnya minimasi. Eh, sorry. Pada kasusnya maksimasi ya. Jadi, kalau kasusnya maksimasi, misalnya ya, maka kalian tambahkannya adalah minus M R1 minus M R2. Tapi karena kasusnya adalah minimasi, maka plus M R1 plus M R2. Ya, gitu. Hati-hati. Oke, baik. Nah, sampai di situ cukup jelas ya. Oke. Baik. Jadi, formulasinya bisa saya hapus di sini ya. Sampai jumpa di sini ya. Oke. Sampai jumpa di sini ya. ya oke ya oke baik ini formula aslinya saya hapus ya oke formula aslinya saya hapus disini sampai tidak penuh ya karena yang dipakai adalah yang ini ya yang kita pakai adalah yang ini oke oke baik kita lanjutkan ya oke baik jadi setelah kita mendapatkan apa namanya bentuk seperti ini maka kita sudah siap untuk melakukan metode BGM ya oke baik jadi sudah kita lanjutkan saja kita translatekan saja ke dalam bentuk tabel seperti pada biasa seperti biasanya disini ya nah perlu diingat sebelum kita menentukan tabelnya begitu ya maka yang dipentukan adalah yang disebut sebagai kapan kita tentukan mana yang menjadi basic variable dan mana yang menjadi non basic variable begitu ya nah disini kalau kita lihat variable nya ada 6 persamaan nya ada 3 berarti 6 dikurang 3 adalah 3 artinya yang menjadi apa namanya yang menjadi basic variable itu adalah 3 ya sebaliknya yang menjadi non basic variable juga adalah sebanyak 3 ya nah yang menjadi non basic variable kalau kalian ingat-ingat dalam video kita terkait dengan metode simple maka adalah yang merupakan decision variable itu sudah pasti menjadi non basic variable pada iterasi di awal ada iterasi di perp di awal atau di pertama sehingga disini decision variable nya adalah x1 dan x2 ini sudah pasti default nilainya adalah 0 berikutnya berarti decision variable berikut apa sorry non basic variable berikutnya berapa karena kan jumlahnya harus 3 disini ya nah berikutnya adalah kita tentukan disini kita lihat disini x1, x2 x1, x2 nah x1, x2 artinya berarti yang menjadi non basic variable berikutnya adalah x3 ya kenapa x3 ya karena kalau x4 maka tidak mungkin karena disini 0 disini 0 x4 nya 0 kok ketemunya 4 kan tidak mungkin ya sehingga disini x3 yang berikutnya x3 adalah 0 gitu ya artinya berarti kalau yang menjadi non basic variable itu adalah x1, x2, dan x3 yang nilainya adalah 0 maka yang menjadi basic variable disini apa yang menjadi basic variable disini adalah x4 r1, dan r2 berapa nilainya kalau kita lihat disini berdasarkan equation disini maka r1 nilainya berapa ini 0 0 r1 ada nilainya sama dengan 3 berarti r1 adalah 3 gitu kemudian berikutnya r2 berapa nilainya kalau kita lihat disini ini nilainya 0 eh sorry ini nilainya 0 0 x3 juga 0 r2 ada nilainya begitu sama dengan 6 berarti r2 nilainya adalah 6 terakhir adalah x4 ya x4 x1 0 x2 0 x4 ada nilainya disini sama dengan 4 berarti x4 nilainya adalah 8 jadi disini ya kita dapatkan bahwa disini merupakan basic variable ataupun basic solution pada iterasi yang pertama ya ini merupakan basic variable basic solution pada iterasi yang pertama dan itu akan kita gunakan nanti dalam tabel pertama ya jadi pada tabel yang pertama ya tabel yang pertama oke kelihatan ya pada tabel yang pertama disini kita lihat hmm sama seperti dalam simple tabelnya ya basic hanya saja supaya tidak terlalu rumit maka disini yang znya tidak perlu kita tuliskan disini kolom ya kolom z tidak perlu kita tuliskan jadi langsung ke x1 saja ya basic kemudian x1 x2 x3 x4 r1 r2 dan solution kemudian disini adalah znya sama tuh apa namanya urutannya nilai znya setelah itu maka kita tentukan mana yang menjadi basic variable nah basic variablenya adalah r1 r2 dan x4 maka kita tuliskan disini r1 r2 dan x4 oke sudah nah tinggal kita translatekan ke dari formulasi matematis seperti ini kita translatekan kita translatekan ke dalam apa namanya tabel ya baik disini znya berarti nah ini perlu kita buat supaya sesuai bisa kita masukkan ke dalam bentuk tabel jadi disini kalau kita sederhanakan z sama dengan 4x1 plus x2 plus mr1 plus mr2 begitu ya nah kemudian kalau kita apa namanya buat supaya bisa kita konversikan ke dalam bentuk tabel maka ini sama dengan juga z min 4x1 min x2 sorry ya min 4x1 min x2 min mr1 min mr2 sama dengan 0 gitu ya nah dalam hal ini sebenarnya bisa kita kembali menjadi seperti ini atau kita tetap menggunakan seperti ini jadi silahkan tapi kalau dalam bukunya tahan maka kita menggunakan model yang seperti ini jadi z sama dengan 4x1 plus h2 plus mr1 plus mr2 ya sehingga tinggal ini kita masukkan ke sini ya bentuk ini kita masukkan ke dalam tabel sehingga di sini 4x1 di sini 1 x3 nya 0 x4 nya 0 r1 nya adalah m r2 nya adalah m solution nya di sini adalah 0 oh maaf sorry solution maaf ya ini saya hapus ada yang salah jadi kita masukkan yang ini tadi sama persis dengan yang disimplek ya maaf saya salah jadi yang kita masukkan adalah yang bentuk yang ini ya hingga di sini min 4x1 min 1 disini ini 0 0 ini adalah min n ini juga adalah min n nilainya adalah 0 jadi yang kita pakai yang ini jadi kalian harus memtranslatekan mengkonversikan dalam bentuk ini ya ini yang kita masukkan ke dalam tabel pertama ya minus 4 minus 1 0 0 minus n minus n apa lagi nah berikutnya disini dikatakan bahwa m itu nilainya berapa begitu ya m itu nilainya berapa nah m itu sebenarnya nilainya adalah infinite m itu nilainya adalah tidak terhingga jadi dia tidak terhingga infinite artinya berarti m ini bisa kita tentukan berapa besarnya yang penting dia adalah besar dia adalah besar nah kalau kita lihat disini kalau disini objective functionnya itu adalah 4 objective coefficientnya disini adalah 4 disini adalah 1 begitu ya maka kalau misalnya m itu kita asumsikan sebesar 100 maka itu dikatakan sudah cukup sudah cukup besar begitu ya sudah cukup untuk dikatakan sebagai besar tapi lain lagi misalnya kasusnya misalnya disini nilainya adalah 100 x1 ditambah 200 x2 misalnya nah mungkin m nya kalau misalnya dalam bentuk ratusan mungkin m nya itu kita bisa asumsikan nilainya sebesar 1000 misalnya atau 1000 misalnya atau 1 juta misalnya jadi yang penting m itu dikatakan sebagai besar compare atau dibandingkan dengan objective coefficient yang lain begitu ya nah disini berarti dalam bukunya Pak Tahan minus m ini tadi kita dalam kasus ini 4 dan 1 maka kita asumsikan m ini sebesar 100 sebesar 100 sehingga disini minus m ini berarti bisa kita tuliskan minus 100 berapa? minus 100 disini kita tuliskan minus 100 baik oke nah disini kalau kita lihat ya ini saya hapus disini kalau kita lihat ya kalau kita tentukan dari sini ya maka disini kalau 4 X1 plus ya kalau kita tulis disini 4 X1 plus 1 X2 plus 100 R1 plus 100 R2 gitu ya nah disini apakah hasilnya itu adalah 0 betul enggak apakah hasilnya 0 kalau disini 4 X1 plus 1 X2 X1 disini kalau kita lihat ketika kita menuju pada ikerasi yang pertama ya maka dikatakan ini hasilnya ya kan solusinya ini X1 dan X2 0 berarti disini 0 0 gitu nah tetapi disini ada 100 R1 dan 100 R2 R1 nya berapa 3 berarti disini 100 kali 3 ditambah R2 nya berarti sekalikan R2 R2 nya 6 berarti disini berapa totalnya 900 nah ini kan tidak konsisten dengan 0 tidak konsisten karena harusnya ketika kita mengintroduce R1 dan R2 disini hasilnya Z nya tidak lagi sama dengan 0 tapi harusnya sama dengan 900 nah disini padel solusinya adalah 0 nah berarti padel 1 disini perlu kita lakukan revisi agar menjadi konsisten hasilnya nah bagaimana cara membuat konsisten tadi sudah disampaikan dalam slide PowerPoint ya seperti dalam bukunya Pak Taha disampaikan berarti rungusnya adalah untuk membuat konsisten mu Z row sama dengan old Z row ditambah dengan apa disini M dikalikan dengan R1 row ditambah dengan M dikalikan R2 row begitu ya jadi disini perlu kita isi dulu disini R1 berarti disini adalah 3 1 0 0 disini adalah 1 R2 nya 0 ini R2 3 disini 4 3 X3 nya adalah minus 1 R2 nya adalah 1 solusinya 6 ini 1 ini 2 X3 nya 0 X4 nya adalah 1 0 0 solusinya adalah 4 oke ya begitu jadi ini adalah formula yang perlu kita menggunakan agar kita mendapatkan Z row yang konsisten dengan hasil di atas gitu ya dengan hasil Z nya jadi ini saya hapus ya atau saya tulis dimana ini oke jadi saya tulis disini jadi Z Z row Z row Z row sama dengan Z row ditambah N dikalikan N1 ditambah dengan N dikalikan dengan N2 begitu ya oke ini oke baik nah disini berarti ini yang penting merubah Z nya sehingga iterasi pertama yang benar begitu ya itu menjadi apa basic X1 X2 X3 X4 L1 L2 solution kemudian Z nya disini ya oke ini perlu saya hapus ya yang apa termulis aslinya ya termulis aslinya sudah tidak perlu saya pikir ya saya tidak disini saya perlu coret-coret disini oke jadi disini New Z row nya disini ya yang New Z row nya berarti tadi ada lock off nya ya oke berarti disini main 4 main 1 0 0 main 100 main 100 0 ya nanti dia ditambahkan dengan M ya atau saya nulis yang per ini terlebih dahulu saja kelihatan gak gak kelihatan ya oke 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 jadi disini ini berarti ini berarti main 4 yang ini ya kita lihat di sini ya kita lihat yang di apa di sini ya ini berarti main 4 ya berarti harusnya main 4 ditambah dengan 100 kalikan dengan 3 ya oke jadi cara paling mudah maksudnya ini dikalikan 100 tambahkan ini ini dikalikan 100 tambahkan ini juga begitu ya itu cara paling mudah maksudnya sehingga disini 4 tambah 3 700 ya dikalikan 3 ditambah 100 dibalikan 4 jadi ini main 4 ditambah dengan 700 main 696 ya jadi disini menjadi main 696 kemudian yang main 1 disini ya maka ini berarti berapa harusnya ini main 1 ditambah 100 kalikan 1 ditambah 100 dikalikan dengan 3 dan 1 ditambah 4 sama dengan 399 ini jadi 300 eh eh 399 eh sorry ini positif ya sehingga disini ini juga positif sorry ini begitu nah jadi terus ya kita kita dapat pada X3 X4 S1 L2 sampai solution ya oke maka kita dapatkan ini silahkan diteruskan apa namanya perhitungan itu ya maka kita akan dapatkan disini menjadi 696 399 ini main 100 begitu 0 0 0 dan ini 900 ya kenapa coba dibuktikan 900 coba sih disini solutionnya 0 ya eh sorry 0 ya nah ini kan berarti 0 ditambah dengan 100 kalikan 3 ditambah 100 kalikan 6 hasilnya adalah berapa 900 ya kan jadi sudah konsisten sekarang jadi Z0 yang baru ini sudah konsisten artinya hasilnya sudah 900 bukan lagi 6 gitu ya kemudian R1 sampai dengan X4 sama dengan yang sebelumnya sama dengan ini terima kasih jadi kalau sudah cabainnya seperti ini maka sudah sesuai sudah sesuai sudah konsisten kalau sudah seperti ini kita dapatkan tabel seperti ini maka kita siap menuju pada maka kita siap menuju pada siap menuju pada apa namanya sudah siap untuk mengeluarkan metode metode BICM oke baik ini saya hapus jadi ini adalah tabel yang kita gunakan untuk melakukan iterasi iterasi berikutnya ini adalah tabel yang kita gunakan untuk melakukan metode untuk melakukan BN pada iterasi-iterasi berikutnya jadi setelah sampai di sini kita lihat maka karena kasus yang minimasi kalau pada metode SIMPAC disampaikan bahwa ketika kita menggunakan metode SIMPAC tadi itu maka yang jadi enter variable pada kasus yang memaksimasi adalah kita cari yang kalau pada kasus minimasi pada kasus enter variable enter variable tapi pada kasus maksimasi yang kita cari adalah biggest negatif tapi kalau pada kasus minimasi maka adalah biggest of biggest positif biggest positif jadi pada kasus minimasi yang menjadi enter variable adalah biggest positif positif yang paling besar berarti di sini adalah X1 X1 akan menjadi enter variable baik, setelah kita melakukan X1 enter variable maka berikutnya mana? ini memakai enter variable maka yang menjadi living variable adalah apa? yang menjadi living variable masih sama juga yang menjadi living variable adalah yang memiliki rasio dengan smallest positif rasio yang memiliki smallest positif sehingga di sini kita bentukkan rasio-nya ya rasio-nya di sini adalah 3 di sini dibagi dengan 3 rasio-nya adalah 1 kemudian di sini adalah 6 kita bagi dengan 4 sama dengan 3 per 2 1 sama kemudian di sini adalah 4 kita bagi menjadi 2 rasio-nya adalah 2 karena yang dicari adalah smallest positif maka yang menjadi living variable adalah R1 R1 menjadi living variable karena di sini adalah 3 dibagi dengan 3 adalah 1 begitu ya jadi begitu kemudian setelah kita tentukan mana yang menjadi living variable enter variable maka di sini nanti yang menjadi apa namanya component basic solution maka R1 akan keluar kemudian digantikan oleh X1 di sini sehingga akan menjadi X1 R2 dan X4 jadi di sini kita lanjutkan pada iterasi yang kedua jadi setelah kita penentukan enter variable living variable begitu ya maka berikutnya kita melakukan apa berikutnya cost-jordan operation cost-jordan operation untuk mendapatkan apa? untuk mendapatkan tabel yang berikutnya tabel yang berikutnya jadi di sini kita mendapatkan tabel iterasi yang kedua jadi di sini kita melakukan cost-jordan operation untuk mendapatkan tabel pada iterasi yang kedua oke sepertinya cukup melalakan juga kalau saya harus ini ya apa namanya jadi saya tuliskan saja di sini hasil dari apa namanya iterasi yang keduanya ya sementara komputasinya nanti mungkin akan saya sampaikan dalam apa saya video saya foto saya foto dan kemudian saya kirimkan kepada kalian ya kalau saya jelaskan sepertinya juga cukup mengalahkan juga oke baik di sini berarti kita sampai pada iterasi yang kedua ya sebelum pada sampai iterasi yang kedua kita melakukan cost-jordan operation ya tadi itu ingat ya kalau dalam cost-jordan operation yang pasti kalian harus ingat adalah kita menentukan apa namanya yang baru dulu adalah apa oke saya kasih contoh yang satu saja ya oke baik jadi di sini kita harus menentukan apa new z-roll ya terlebih dahulu jadi di sini kita mencari new z-roll eh sorry kok new z-roll bukan kita mencari yang disebut sebagai ininya dulu jadi di sini adalah ini adalah enter ya ini adalah livingnya ya living sehingga di sini kita mencari yang enter adalah x-1 ya di sini kita mencari new x-1 row ya new x-1 row ya dan di sini new x-1 row rumusnya adalah ingat dicari sendiri rumusnya ya rumusnya adalah ini berarti new x-1 row 3 1 0 0 dan di sini 1 0 3 tinggal kita bagi dengan komponen pivot elemennya dibagi dengan 3 bagi 3 bagi 3 begitu ya oke sehingga new x-1 row kita akan menjadi 1 1 per 3 0 0 ini 1 per 3 0 dan ini 1 oke kemudian di other rows bagaimana yang di other rows berarti di sini Z R2 dan S4 ya itu rumusnya juga sudah ada ya dalam bukunya Pak Tahan bisa dicek sebagai contoh saya kasih satu contoh saja yang misalnya adalah new R2 row R2 row di sini nah berarti di sini kalau saya sarankan ditulis ke bawah ya untuk di other rows ya karena akan lebih mudah kalian lakukan komputasinya ya jadi di sini adalah 4 3 min 1 0 0 1 6 ya kemudian kita kurangkan dengan pivot element pivot pivot row nya ya kan R2 pivot row nya berapa koekisi elementnya adalah 4 dikurangi dengan 4 ya dikalikan dengan apa dikalikan dengan new rows apa new x-1 yang baru ya jadi dikalikan dengan 1 dikalikan seperti 3 begitu 4 dikalikan 0 dikurangi dengan 4 dikalikan dengan 0 lagi dikurangi 4 dikalikan seperti 3 dikurangi dengan 4 dikalikan 0 dikurangi 4 dikalikan 1 oke begitu ya kita di sini hasilnya adalah hasil-hasilnya ya ini 0 kemudian di sini adalah 5 per 3 ini hasilnya adalah min 1 begitu kemudian di sini hasilnya adalah 0 kemudian min 4 per 3 kemudian di sini adalah 1 ini adalah 2 oke nah kemudian setelah kita menentukan R2 row kita cari kemudian x 4 row begitu ya juga z row ya begitu dengan cara seperti apa formulanya bu sama persis seperti ini ya hanya saja nanti kalau x 4 row berarti x 4 nya itu berarti nanti ini kita tulis semua begitu ya ke bawah dikurangkannya dengan apa dengan pivot row pada yang berkaitan pivot row yang berkaitan sehingga di sini bukan dikurangkan dengan 4 kalau ini adalah x 4 tapi dikurangkan dengan 1 ya 1 kalikan 1 1 kalikan seperti 3 1 kalikan 0 dan seterusnya jadi yang ini adalah apa new pivot element new pivot row nya ya 1 seperti 3 ini ya oke udah mungkin kalian paham ya bisa mengikuti oke yang penting kalau kalian pengen paham adalah dengan cara membaca bukunya tadi itu membaca video saya dan juga berusaha untuk mengimplementasikannya sendiri menghitung sendiri kalau kalian tidak menghitung sendiri ya akan susah untuk bisa paham ya gitu oke baik jadi di sini nanti x 4 row dan z row sama porsi seperti ini ya sehingga nanti akan kita dapatkan oke akan kita dapatkan di sini seperti apa tabel untuk yang kita kasih yang kedua oke di sini oke saya nambah si bagian semang sehingga di sini akan kita dapatkan tabel ya pada iterasi yang kedua sebentar tabel pada iterasi yang kedua sebentar oh ini nah ini hasilnya sekarang pada iterasi yang kedua oke ini pada iterasi yang kedua oke sehingga tabel pada iterasi yang kedua kita dapatkan di sini ini adalah basic x 1 x 2 x 3 x 4 l 1 l 2 solution ya oke di sini ada lancetnya di sini tetap berarti di sini yang menjadi basic solutionnya adalah bukan lagi l 1 ya jangan salah bukan lagi l 1 karena l 1 ini sudah living diganti oleh x 1 sehingga di sini menjadi x 1 kemudian yang lainnya tetap R2 dan x 4 tetap ya R2 dan x 4 masih ada di sini 0 1 6 7 dan 100 0 dan 2 22 ini 2 0 ini 1 ini 1 ini 1 per 3 0 dan 1 0 5 per 3 min 1 0 min 4 per 3 1 2 di sini ini 0 5 per 3 0 1 ini 1 ini adalah hasil pada iterasi yang kedua setelah kita melakukan gauss-jordan operation ya begitu jadi silahkan dilakukan sendiri kalian cek hasilnya apakah sama atau tidak kalau masih ada yang berbeda berarti kalian masih ada yang keliru silahkan dipahami lagi kalau sudah sama berarti sudah benar nah setelah kita mendapatkan tabung yang kedua maka langkah berikutnya apa nah kita cek lagi cek optimality conditionnya apakah sudah sesuai dengan optimality condition sudah memenuhi apa namanya sudah mencapai titik apa namanya titik optimal ataukah belum perlu diingat karena kasusnya adalah minimasi maka yang menjadi patokan adalah apakah masih ada yang positif ataukah tidak jika pada objektif koefisiennya ya dicek di sini ya dicek di sini jika masih ada yang positif maka belum sampai pada optimality condition ya nah ternyata kita lihat di sini X2 masih 167 masih ada yang positif berarti belum sampai pada optimality condition nah yang menjadi enter variable ya ketika kasus yang minimasi adalah the biggest positive positif yang paling besar nah kita lihat di sini yang positif hanya X2 maka otomatis X2 yang akan menjadi enter variable ya X2 yang akan menjadi enter variable di sini berikutnya maka kita tentukan living variable nah living variable ya sama tadi ini tinggal kita cari maka rasionya ya rasio dari pivot berkaitan dengan pivotnya ini 1 dibagi dengan 1 per 3 2 dibagi dengan 5 per 3 3 dibagi dengan 5 per 3 juga ya baik dari sini maka mana yang paling kecil positifnya nilai positifnya itu yang menjadi living variable ya nah di sini kita lihat yang menjadi living variable ini adalah 3 ini adalah 6 per 5 ini adalah 9 per 5 sehingga di sini yang paling kecil adalah R2 nilai positifnya sehingga R2 ini akan menjadi apa enter eh sorry akan menjadi living variable ya living variable ya sementara di sini akan menjadi enter variable ya oke baik nah setelah ini maka kita lakukan lagi ghost jodian operation ya kita tentukan berarti yang menjadi pivot elemen yang baru di sini R2 nya berarti living diganti X2 berarti di sini new X2 row ya berarti new X2 row yang baru berapa ya jadi paling mudah yang cari yang new pivot elemen memang paling mudah mencari yang new pivot elemen tinggal dibagi dengan apa dibagi dengan ininya 5 per 3 nya ya kan dengan new X2 row itu adalah di sini 0 5 per 3 minus 1 0 minus 4 per 3 1 2 begitu ini tinggal dibagi dengan 5 per 3 semua ya kan sama kalau yang di address kan agak rumit ya yang di address kan agak rumit ya oke jadi di sini nanti kita mendapatkan pada iterasi yang ketiga ya 0 begini ya oke berarti akan didapatkan apa di sini 0 ini 1 min 3 per 5 begitu 0 min 4 per 5 ya kemudian 3 per 5 kemudian di sini adalah 6 per baik nah nanti setelah itu kita mencari apa namanya di address row kan new X1 row new X4 row dan terakhir adalah new X4 row ini menggunakan yang ke bawah dan dikurangi dengan ini nya ya kita lihat ini nya dikalikan dengan new pivot new pivot row nya ya kan lihat ini nya oke baik silahkan di cek ya akan saya tuliskan hasilnya di sini ya akan saya tuliskan hasilnya di sini ini berarti oke mungkin saya hapus ya ya mungkin saya hapus yang ini oke kita dapatkan iterasi yang ketiga begitu ya sehingga di sini kita dapatkan iterasi yang ketiga nah di sini basic X1 X2 X3 X4 R1 R2 solution kelihatan ya oke solution oke kemudian di sini adalah Z di sini ini di sini berarti basic variable nya atau solution nya adalah X1 R2 sudah living diganti dengan X2 gitu ya di sini adalah X4 oke baik nah itu berarti variable yang ketiga oke bisa saya dapatkan di sini ya nah di sini tampil yang ketiga yang tertekan nilai Z nya bisa adalah 0 silakan di cek sendiri ya perhitungannya apakah sama atau tidak dengan yang saya tuliskan kalau belum sama berarti masih keliru kalian ini ini di sini ini di sini adalah basic ini adalah X1 X2 X3 X4 R1 R2 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 solution R2 kemudian di sini di sini adalah Z nya kemudian tadi X1 R2 living diganti X2 kemudian X4 oke di sini Z nya yang baru 0 0 0 0,2 0 ini min 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 98 min 4 min 100 2 solusinya adalah 3 6 di sini 1 0 1 0 3 per 5 min 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 3 per 5 X2 0 min 1 min 3 per 5 0 min 4 per 5 3 per 5 9 per 5 oke 0 1 1 1 5 per 3 jadi di sini adalah hasil iterasi yang ketiga ya silahkan kalian konfirmasi ya kalian kerjakan pemerintah lain cek apakah sama atau kapitan baik kita lanjutkan tadi dikatakan bahwa optimality condition pada kasus minimasi adalah ketika jadi mencapai ketika optimal jika sudah tidak ada lagi yang positif gitu ya kita lihat di sini ya setelah di sini apakah sudah tidak ada yang positif ternyata masih ada ya karena di sini masih ada 0,2 betul ya 0,2 itu kan lebih besar dari 0 oke nah kemudian dicatakan bahwa yang menjadi living enter variable pada kasus minimasi adalah yang the biggest positive nah di sini yang the biggest positifnya adalah X3 sehingga di sini terasnya berarti belum selesai ya berarti masih berlanjut nih karena X3 akan menjadi enter variable ya gitu nah kemudian yang menjadi living variable mana? tinggal tadi rasyah tadi juga 3 per 5 dibagi dengan 1 per 5 begitu ya kemudian 6 per 5 dibagi dengan min 3 per 5 ini 1 dibagi dengan 1 ini hasilnya 1 ini berapa ini hasilnya? min 2 dan 3 ini hasilnya dan 3 ini adalah min 2 nah kita lihat di sini untuk cara menentukan mana yang menjadi living variable adalah yang memiliki the smallest positive ya di sini 3 X1 nya rasyahnya X2 nya adalah min 2 min 2 berarti tidak mungkin kita pilih ya X4 adalah 1 nah di sini yang memiliki smallest positive adalah X4 sehingga X4 akan menjadi living variable ya apa? living variable jadi X4 nya living pergi X3 nya masuk sehingga nanti pada tabel yang keempat yang menjadi basic komponen atau basic solution adalah X1 X2 dan X3 ya begitu baik jadi nanti kalian lakukan lagi go student operationnya begitu nanti akan kalian dapatkan tabel yang keempat oke nah tabel yang keempat X1 X2 X3 kelihatan ya X4 kemudian di sini adalah R1 R2 dan solution R4 ini saya biar tidak terlalu ini berarti X1 X2 X3 X4 R1 R2 dan solution ya kemudian di sini adalah Z nya begitu di sini berarti X1 X2 ingat hati-hati X4 nya sudah living dimasukkan X3 X3 oke sehingga pada iterasi yang keempat kita dapatkan tabel seperti ini isinya 0 0 min 0,2 0 min 0,2 min 98,73 min 100 3,4 1 1 1 1 1 1 4 15 0 2 5 0 8 5 0 3 5 1 5 0 9 5 0 1 1 1 5 1 1 1 1 oke baik nah jadi ini adalah tabel pada iterasi yang keempat kalau kalian sudah sama berarti sudah paham itu bagaimana melakukan Gauss-Jodan Operation karena salah satu apa namanya konsep yang utama itu adalah bisa melakukan Gauss-Jodan Operation ya dari sini kita cek ya optimality conditionnya lagi kita cek di sini apakah pada Z ini tadi Z-Row maka semua koefisien semua objektif koefisiennya itu apakah apa namanya masih ada yang positif ya ataukah maksudnya masih ada yang positif tidak ataukah semuanya sudah kurang dari ataupun sama dengan 0 kita cek di sini ini 0 min 0,2 sudah tidak ada yang positif jangan dilihat yang solution ya solution beda lagi ya jadi dari X1 sampai R2 kita cek apakah nilainya masih ada yang bernilai positif nah kalau kita lihat di sini ternyata sudah tidak ada lagi yang bernilai positif karena X1 Z-nya 0 X2 min 0,2 X3 itu adalah 0 X4 min 0,2 R1 min 98,73 R2 adalah min 100 nah berarti kita sudah sampai pada optimality condition di sini sudah satisfied ya karena sudah tidak ada lagi nilai Z ya sudah tidak ada lagi pada Z-Row nya itu yang apa namanya memiliki objektif koefisien yang positif ya artinya berarti pada iterasi yang keempat maka kita sudah memenuhi optimality optimality condition ya artinya apa finish berarti ya stop stop sampai pada iterasi finish pada iterasi yang keempat ya finish pada iterasi yang keempat dengan hasilnya apa nah hasilnya tinggal kita lihat berarti X1 adalah 2 per 5 ya jadi pada kondisi optimal X1 hasilnya adalah 2 per 5 X2 ya hasilnya adalah 9 per 5 X2 optimal adalah 9 per 5 kemudian nilai Z nya atau minimasi dari objektif function nya itu adalah dengan nilai Z optimal nya adalah 3,4 ya atau di bukunya Pak Taha adalah dalam bentuk dalam bentuk apa itu nih dalam bentuk apa pecahan ya 17 per 5 ya sama dengan 17 per 5 ya gitu oke nah jadi dari sini kelihatan ya hasilnya pada ketika sampai pada optimality condition maka terlihat hasilnya atau hasil optimalnya yaitu di sini nilai X1 adalah 2 per 5 X2 9 per 5 Z nya 3,4 atau 17 per 5 X3 nya adalah 1 terus berikutnya parabel berikutnya bagaimana Bu jadi di sini apa X3 nya ya sama dengan 1 begitu sehingga yang lainnya bagaimana Bu yang lainnya apa yang belum ada X4 ya X4 yang belum ada kelihatan ya nah X4 nya itu sama dengan berarti yang tidak ada pada basic solution nilainya adalah apa 0 karena dia merupakan non basic vari ya sehingga X4 itu sama dengan R1 sama dengan R2 hasilnya adalah 0 ya jadi untuk X4 R1 dan R2 nilainya adalah 0 maka di sini terlihat ya bahwa ternyata ya dalam Big M YouTube ini tadi maka di akhir iterasi kita dapatkan bahwa R1 dan R2 nya nilainya 0 artinya sudah tidak ada jadi itu salah satu karakteristik ketika kita menggunakan metode Big M jadi ketika kita menggunakan metode Big M maka di akhir iterasi maka kita akan dapatkan bahwa artificial variable itu nanti nilainya sama dengan 0 sehingga tidak ada ya tidak ada ya begitu padahal tadi kita menggunakan dia R1 itu adalah M ya 100 koefisiennya ya kan nah sekarang R1 nilainya adalah 0 ini di sini kita lihat ya pada metode Big M di sini pada iterasi yang pertama R1 nilainya 3 ya pada iterasi yang pertama ya R1 3 R2 nya 6 nilainya gitu kemudian pada iterasi yang kedua kita lihat di sini R1 sudah tidak ada artinya R1 nya menjadi non basic variable R1 nya berarti nilainya adalah berapa? 0 yang tersisa adalah R2 R2 nilainya 2 kemudian pada iterasi yang ketiga kita lihat sudah tidak ada lagi R1 dan R2 yang ada hanya X1 X2 dan X4 artinya berarti R1 dan R2 pada iterasi yang ketiga sudah nilainya 0 gitu juga pada iterasi yang keempat R1 R2 nilainya juga sudah tidak ada 0 nah jadi di sini dengan menggunakan metode Big M gitu ya maka kita mengenalkan artificial variable pada constraint-constraint yang memiliki persamaan atau memiliki lebih besar ataupun sama dengan gitu ya dan kemudian dengan menggunakan metode dengan memperkenalkan artificial variable itu tadi ya dengan menggunakan artificial variable itu tadi kita memberikan penalti begitu sehingga di akhir iterasi kita pastikan bahwa nilai R1 dan R2 atau nilai artificial variable nya bernilai 0 gitu ya oke baik oke baik mungkin cukup sekian kuliah dari saya ada yang mau kalau misalnya ada yang mau didiskusikan bisa disampaikan melalui WA Group ya bisa ditanyakan kepada saya mudah-mudahan cukup jelas yang pasti kuncinya adalah kita bisa menentukan enter variable living variable kemudian kita bisa melakukan basic melakukan ghost and operation dengan baik benar gitu ya kemudian kita bisa menentukan optimality conditionnya seperti apa gitu nah kalau kalian bisa bisa paham dengan itu maka insya Allah metode simple kemudian metode big M dan juga nanti metode to face ini juga akan kalian bisa pahami dengan baik baik cukup sekian dari saya semoga cukup jelas dan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati